Pemuda Maret 2021, pemerintah pusat memutuskan untuk melarang mudik bagi seluruh warga Indonesia pada momen lebaran nanti. Keputusan ini mendesak sebab mempertimbangkan sejumlah hal, salah satunya sebagai langkah preventif menekan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang cenderung tinggi pasca libur panjang. Tahun ini pemerintah kembali melarang mudik lebaran. Dalam jumpa pers daring 26 Maret, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 23 Maret lalu ditetapkan bahwa pada 2021 mudik ditiadakan. Dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sedangkan di luar tanggal tersebut, kegiatan luar daerah juga tidak disarankan. Larangan ini bertujuan agar upaya vaksinasi yang masih berlangsung bisa menghasilkan kondisi sehat maksimal. Selain itu, angka penularan dan kematian pasien dan tenaga kesehatan masih tinggi. Pemerintah juga mempertimbangkan ketersediaan persentase tempat tidur pada layanan rawat inap. Kita tetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, DNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi sehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Aturan-aturan yang menunjang peniagaan mudik akan diatur oleh Kementerian Baga terkait, termasuk ASN COVID-19, dan di dalamnya akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh DNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Pemda, dan lain-lain. Berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, pemerintah juga sepakat merevisi cuti bersama yang dilakukan guna menekan angka penularan COVID-19. Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan aturan soal pembatasan larangan perjalanan mudik untuk transportasi darat, laut, dan udara. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, pembatasan larangan mudik tidak berlaku untuk perjalanan dinas atau keperluan sangat mendesat. Dan tadi malam sudah diputuskan ada satu klausul pasal yang nantinya masing-masing Dirjen akan mengatur menyangkut masak tenis untuk pembatasan perjalanan. Karena memang tidak semuanya katakan dilarang mudik, namun demikian ada potensi perjalanan untuk kepentingan dinas dan sebagainya. Itu tentunya harus diakomodi dalam moda transportasi yang ada. Demikian, terima kasih. Sebagai kompensasi melarang masyarakat mudik lebaran, pemerintah menyiapkan skema bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Bansos akan disalurkan jelang Idul Fitri. Sedangkan khusus DKI Jakarta, penyaluran Bansos pada akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Untuk Bansos tetap dilaksanakan sesuai jadwal di bulan tersebut. Untuk bulan Mei, bulan lebaran, kita akan serahkan di awal bulan Mei. Untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya, mungkin akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Keputusan pemerintah pusat meniadakan mudik lebaran 2021 mendapat dukungan dari Kepala Daerah, salah satunya Bupati Serang, Ratu Tatu Kasana. Kegiatan mudik lebaran dikhawatirkan Tatu, bakal menambah lonjakan kasus baru akibat adanya peningkatan mobilitas yang tidak dibarengi dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan. Kelompok, jadi ini mobilitas kan ini, harusnya kita salah satunya mencegah mobilitas. Ini mobilitas kan terjadi. Terus di kendaraan umum, publik kan berarti bis, tangan, ya masyarakat di kita juga kan belum terlalu ketat ya. Mereka menjaga prokesnya. Pada 2020, pemerintah pusat juga memutuskan untuk melarang mudik udah mengendalikan mobilitas masyarakat saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Meski begitu, larangan mudik tidak mampu menekan angka penyebaran COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan, momen libur panjang tahun lalu menyebabkan kasus COVID-19 naik sebesar 70-90%. Momen mudik juga meningkatkan jumlah akumulatif kasus mingguan sebanyak 69-93%. Terlihat sejak 6 Juni hingga akhir Juni 2020. Keputusan pemerintah ini turut menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian setuju, sebagian lagi tidak. Saya kebijakan pemerintah untuk melarang mudik itu sangat bagus ya. Soalnya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta khususnya bisa ditekan. Dan juga untuk melindungi kesehatan masyarakat Jakarta sendiri. Sebetulnya sih dilarang bagus juga ya mas ya untuk memutus mata rampai. Namun buat kita-kita yang mudik ini memang cuma setahun sekali momennya. Karena libur itu kan memang libur yang panjang itu memang cuma adanya di Idul Fitri. Jadi rasanya sayang sekali gitu. Sayang banget ya. Kalau bisa sih dikasih ini lah apa istilahnya alternatif lain. Kan masalahnya kan momen langka setahun sekali gitu loh. Apa nggak ada alternatif lain. Biar warga tuh tetap bisa ketemu keluarga, ngumpul keluarga di momen yang istimewa gitu. Kemarin kan udah dilarang ya. Kalau sekarang dilarang lagi ya kasihan lah. Kemarin nggak pada pulang. Sekarang kalau nggak pada pulang lagi, orang tua yang di kampung juga merasa kangen. Yang di sini juga merasa kangen. Meski menuai prokontra keputusan meniadakan mudik lembaran 2021 merupakan hal yang patut dilakukan. Lojakan kasus COVID-19 usai musim libur menjadi alasan medesak. Namun pemerintah harus memastikan keputusan ini berlaku tanpa pandang buluh. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sudah saatnya, bangsa ini bersatu membebaskan tanah air dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, JawaPosTV JawaPosTV JawaPosTV